Pemirsa sejumlah sekolah di wilayah 3 desa Teresolir akibat terkepung banjir yang disetapkan meluapnya sukaya petang hari. Banjir diketahui masih terjadi di wilayah Kejamatan Taman Rajo, Kabupaten Moro Jampi. Hingga kini penjana banjir di wilayah Moro Jampi masih terus terjadi. Kendati sudah ada tanda-tanda surut, namun sejumlah fasilitas sekolah masih terendam banjir dengan ketinggian hampir 1 meter. Bahkan jumlah sekolah yang terendam banjir mencapai 56 sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah mendengar pertama atau SMP. Banjir juga mengakibatkan akses jalan kabupaten di wilayah Kejamatan Taman Rajo, Moro Jampi putus di terjang banjir luapan sungai petang hari. Di antaranya di Desa Rukam, Desa Sukumbung, dan Desa Dusun Mudo. Untuk kegiatan belajar-mengajar, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jampi ada yang menerapkan pembelajaran jarak jauh atau dari, dan ada yang melakukan langsung tetap muka dengan memanfaatkan fasilitas rumah guru untuk belajar. Sekalian juga kami memonitor fasilitas seperti yang terjadi di SD 27 ini, penghubung antar ruangan, dan juga ada beberapa kondisi bangunan yang di awal masih depok, nah ini segera nanti kita lakukan rehab dengan berpiang. Dan juga beberapa harapan guru tadi yang disampaikan langsung kepada kami terkait dengan kondisi mereka, maka kami tampung, ini akan kami segera mencari solusi yang terbaik untuk guru-guru kita. Tentunya dengan harapan ditinjikan, meskipun banjir aktivitas sekolah tetap berjalan gitu Pak ya? Ya, itu harapan kita. Jadi anak-anak masih bisa berkumpul di ruangan. Di Moro Jampi sendiri, ingin saat ini berapa sekolah Pak yang masih tergenang air? Sampai saat ini ada 56 satuan pendidikan kita dari jenjang PAUD, SD, dan SMP. Dan lebih banyak di Kecamatan Kumpi, Taman Rajo, dan Marasopo. Untuk jenjang pendidikannya, untuk SD-nya berapa? SD itu 30 satuan pendidikan, SMP 10, dan PAUD 15, eh 16. Pihak Dinas Pendidikan Moro Jambi juga berharap agar banjir cepat surut, agar proses belajar mengajar normal kembali. Pihak Dinas Pendidikan Moro Jambi juga berharap agar banjir cepat surut,